Yo, halo temen-temen, balik lagi di channel aku, RenoBP Channel Nah, mumpung One Piece chapter 994 sudah keluar, mari kita review sama-sama Chapter 994 ini berjudul, Nama Lainku Adalah Yamato Dan cover kali ini masih seputar bajak laut Fire Tank Nampaknya keluar ke Beji sangat bahagia Terlihat di kapalnya ada emote Love, Love Nah, mari kita beralih ke tempat lain, yaitu di mana Kaido dan Ayakaza sedang melangsungkan pertarungan Di chapter One Piece 993, Kaido meluncurkan serangan yang begitu memetikan Dan mengakibatkan salah satu anggota Ayakaza mengalami putus di bagian lengan Yaitu Kiku Nozo atau Okiku Kinemon yang melihat Okiku mengalami pendarahan yang begitu hebat di bagian lengannya Dia langsung menolong Okiku dengan mengeluarkan jurus Firefox dan menghentikan pendarahan tersebut Cieee Kinemon Setelah mendapatkan pertolongan dari Kinemon, Okiku mulai bangkit lagi dan siap untuk bertarung lagi Kaido yang melihat kegigihan para samurai, dia semakin panas Ketika suasana semakin panas, Kaido malah merubah wujudnya menjadi manusia lagi Entah apa yang dipikirkan Kaido, mungkin dia punya jurus pambungkas atau jurus apalah Gak ngerti, mudah-mudahan ada di next chapter berikutnya Karena sekarang kita bakal beralih ke Luffy, Sanji, dan Jinbei Luffy, Sanji, dan Jinbei masih berada di dalam kastil lantai nomor 1 Dia belum bisa menyusul Ayakaza dan bertarung dengan Kaido Karena mereka terus dihadang oleh anak buah Kaido yang bentuknya aneh-aneh Ketika mereka sedang melanjutkan perjalanan, mereka dihadang oleh 2 orang pengguna buah iblis mail Yaitu pengguna buah iblis mail jerapa dan juga ayam Tetapi disini bentuknya aneh banget Bentuk dari pengguna buah iblis ayam ini sungguh sangat Mukanya ada di bagian pantatnya guys Aduh aneh Seketika Sanji dan Jinbei pun langsung menendang mereka Dan Sanji pun berkata Cara tumbuh kalian tumbuh menisikan sekali katanya Kita beralih ke tempat lain yaitu di panggung pesta Dimana Chopper dan kawan-kawan sedang bertarung bersama Queen Si Wabah Queen yang menggunakan senjata baru yaitu Ice Demon Yang membuat Chopper dan kawan-kawan sangat kewalahan dibuatnya Akibat senjata yang digunakan oleh Queen Makin banyak orang yang berubah menjadi Ice Demon atau Ice O'Grey Karena mereka langsung menyerang kesana kemari Dan mereka tidak tahu mana kawan-mana lawan Ketika mereka lihat sesuatu langsung ikit Jangan main-main jangan main-main Kita lanjut ke pembahasan cerita di chapter 994 ini Chopper yang mulai curiga terhadap Queen Bahwa Queen pasti mempunyai vaksin Karena senjata Queen yaitu Ice Demon merupakan senjata yang mirip dengan wabah Dan tepat sekali dugaan Chopper sangatlah akurat Queen memberikan vaksin kepada Apo Tapi tujuan si Queen memberikan vaksin kepada Apo Bukan semata-mata dia baik hati terhadap anak buahnya Tapi Queen akan mengadakan game live Yaitu yang bernama Queen Prison Jadi Queen akan memberitahu orang-orang untuk segera merebut vaksin dari Apo Karena jika mereka tidak merebut vaksinnya Dalam hitungan satu jam mereka semua akan berubah menjadi Ice Demon atau Ice Ogre Dan disitu Chopper langsung memerintah Zoro untuk merebut vaksin dari Apo Jadi mereka mau gak mau harus saling rebut dan harus mungkin harus saling bunuh Next kita ke tempat Momonosuke, Yamato dan Shinobu berada Yaitu di dalam Tengkorak Raksasa Menara Uno Ketika Yamato terus-terusan melindungi Tuan Momonosuke Shinobu sangat terheran-heran Ya mungkin Yamato ini siapa? Dia bertanya kepada Yamato Aku tidak tahu kamu siapa Tapi kalau kau memang berpihak kepada kami Tolong selamatkan Momonosuke sama Dan Yamato pun menjawab Aku akan menyelamatkanmu juga Shinobu-san Selain itu Yamato juga memberi tahu kepada Tuan Momonosuke dan Shinobu Bahwa 20 tahun yang lalu Yamato melihat eksekusi Tuan Kozuki Oden Yamato juga menegaskan kepada Momonosuke dan Shinobu Bahwa 20 tahun yang lalu dia menangis terhadap kehidupan Kozuki Oden Tiba-tiba anak buah Kaido menuncurkan serangan dan mengenai Yamato Tetapi serangan tersebut tidak membuat Yamato ambruk Yamato malah melanjutkan dan menegaskan kepada Tuan Momonosuke Bahwa 20 tahun yang lalu dia ingin menolong Momonosuke Tapi dirinya belum cukup kuat Jadi mungkin saatnya Kali ini Yamato akan menolong Tuan Momonosuke Dan Yamato pun siap untuk mengorbankan nyawanya Demi keluarga Kozuki Oden Chapter 994 ini harus berakhir sampai disini Sampai jumpa di next chapter berikutnya Tapi minggu depan libur guys Jadi kalian harus sabar Pokoknya ya sabarlah Soalnya Wada Sensei juga gak gampang bikin cerita One Piece Ya sabarlah Sekian pembahasan chapter 994 ini Semoga kalian bisa terhibur oleh channel ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya